Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Tidak ada angin, tidak ada ribut, nama personality media sosial Abit Liu yang sememangnya cukup sinonim membantu golongan dalam kesusahan, kembali menjadi bualan ramai di media sosial. Ia kembali tercatur selepas seorang individu dikenali sebagai Nur Dalisha Delisha, membuat hantaran berbentuk luahan dan pandangan mengenai Abit Liu yang didakwa telah mengungkir janji terhadap keluarganya. Nur Dalisha dalam hantaran di grup B40 buat perangai apa hari ini, menjelaskan sebelum ini pendakwa selebriti berkenaan pernah meninggalkan janji bagi membantu keluarganya yang hidup dalam kesusahan dari segi bayaran bulanan dan sewa rumah. Akan tetapi semua itu dikatakan sudah sepi apabila Nur Dalisha mengatakan pendakwa berkenaan tidak lagi berbuat demikian sehingga dia sekeluarga dihalau keluar dari rumah sewa. Dulu Abit Liu pernah verulkan keluarga saya yang kami ini orang susah, Abit Liu telah menyewakan kami sebuah rumah, disebabkan Abit Liu sering membayar lambat, kami telah dihalau keluar oleh tuan rumah. Abit Liu juga ada pesan jangan maklumkan kepada tuan rumah yang kami adalah bantuan Abit jadi bila lambat bayar sewa, tuan rumah akan marah jadi kami takut nak beritahu yang pihak Abit Liu yang lambat bayar luahnya lagi. Dakwaan lagi, pendakwa berkenaan juga tidak membayar bil elektrik dan iya, air pun mereka sekeluarga seperti mana pernah berjanji mahu menanggung bayaran seumur hidupnya. Abit Liu pernah berjanji sekali lagi masih hidup, duit sewa rumah dan api dengan air dia akan tanggung, sekarang dah jadi lain cerita mana janji Abit Liu kepada keluarga saya dahulu soalnya lagi. Tambahnya mereka sekeluarga kini merempat seperti gilandangan sehingga menjadi bolan jiran-jiran mempersoalkan mengenai duit bulanan sebanyak RM2000 diterima daripada Abit Liu, sedangkan tidak menerimanya. Malangnya hantaran berbentuk pandangan dan luahan mendapat komen negatif di kalangan warganet di mana mereka mengecam tindakan, mereka sekeluarga yang dikatakan seperti biawak hidup yang mengharapkan bantuan esan orang. Sementara itu, Omedia telah pun cuba mendapat penjelasan daripada kedua-dua belah pihak, namun sehingga kini masih belum ada sebarang maklum balas yang diterima. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.